Om Stanley atau Tante Nuni. Betul sekali. Coba ya kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Ini kan Alkitab kan? Kita cari di Alkitab. Kata color. Kata color di sini. Hanya ada muncul berapa ayat. Apakah Om Demi bisa lihat? Selamat malam Om Demi. Kalau Om Demi belum bisa bicara. Apakah Tante Lina bisa lihat hanya ada berapa ayat? Di Daniel 8 ayat 7 juga ya. Betul sekali. Daniel 8 ayat 7. Kebetulan Tante Lina yang lagi ini ya. Bisa bersuara. Tante Lina kalau kita mau tanya. Sebelum ke Daniel 8 ayat 7. Apa pengertian yang Tante Lina tahu tentang color? Definisi kata color apa? Marah ada perlawanan antara satu dengan pihak yang satu. Ingin menyerang begitu ya. Oke. Betul, tapi kita mau lebih spesifik lagi di dalam pelajaran kita. Oke, betul. Terima kasih Tante Lina. Kalau sesuai dengan pembelajaran kita, apa definisi kata color? Apakah ada yang mau coba? Lebih spesifik lagi. Oke. 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 Marah besar ya, Bob? Boleh lebih spesifik lagi. Marah besar. Karakter ya. Betul, ada karakternya. Karakternya color. Kayak colorik gitu ya. Beda. Beda-beda ya. Kita kurang, betul tante-tante colorik itu ada color juga. Tapi kita belum pernah riset sampai situ. Makanya colorik itu diambil dari kata colorik itu kan. Kalau orang pemarah kan colorik sifatnya, karakternya colorik. Betul. Penjelasan dari yang selama ini kita pelajari. Sejauh ini belum ada yang tepat definisi kata color. Apakah ada yang mau coba? Kalau menyerang, marah, itu betul. Tapi spesifik. Sifat raja keempat, sebab apa? Karakter. Berhubungan dengan raja keempat. Itu apa tante-nini? Raja keempat itu kan karakternya color kan. Makanya dia menyerang raja-raja. Unsurnya benar. Betul sekali. Terima kasih. Tante-nini unsurnya benar, tapi penggunaannya kurang tepat. Atau bisa dipenuhi salah. Jadi gini ya, color itu kita dapati di Daniel 8 ayat 7. Di Daniel 8 ayat 7 ada siapa serang siapa? Grisha moved with color kepada siapa? Itu pada REM ya? REM. Betul sekali ya Pak. REM atau media Persia kan? Betul, dua tante. Betul sekali. Dimana kita dapati juga bahwa ada Grisha, tapi bukan Grisha ini. Ada kata Grisha lain juga yang sedang color terhadap media Persia. Di Daniel 11 ayat 2 ada Grisha juga enggak Pak? Apakah di sini ada realm of Grisha? Raja keempat media Persia. Jadi, apa itu definisi color? Color itu adalah ada yang marah, geram, atau murka terhadap siapa? Kepada pihak lain. Jadi di sini adalah ke REM ya? Ke Persia. Raja keempat media. Spesifiknya betul Pak, raja keempat. Kalau sesuai pembelajaran kita, ada yang marah, geram, murka terhadap raja keempat Persia. Atau REM, betul sekali Pak. Jadi, dan karakteristik color ini dimiliki oleh siapa? Grisha ya? Real Grisha. Dimiliki, betul sekali. Dimiliki oleh Grisha dan realm of Grisha. Kita mau tanya. Opa, Grisha dengan realm of Grisha beda atau sama? Sesuai pembelajaran kita. Beda ya? Betul, betul sekali. Tapi walaupun beda, Opa, karakternya sama atau beda? Sama. Sama-sama marah terhadap siapa, Opa? REM. Betul sekali. Lebih tepatnya kepada siapa? Raja keempat. Sama-sama raja keempat dari Persia. Oke. Jadi, ada Grisha atau realm of Grisha mau marah kepada raja keberapa? Keempat daripada Persia. Bagaimana? Bisa ikuti? Bagaimana Pak? Jadi, kata kolor ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh Grisha dan realm of Grisha terhadap raja keempat Persia. Yaitu? REM. Persia atau REM, raja keempatnya, ialah? Serksis. Serksis. Itu dia. Jadi, kalau ditanya, kolor itu karakteristik siapa? Itu Grisha dan realm of Grisha. Betul. Grisha dan realm of Grisha. Dua-dua itu sama, walaupun dua-dua itu apa? Beda. Dan karakteristiknya, kalau kata kolor, spesifiknya langsung menuju marah kepada siapa? Raja keempat. Raja ke? Keempat. Empat. Apa buktinya? Coba. Betul sekali, raja keempat. Jadi, kalau di Daniel 11 ayat 2, yang marah ke raja keempat siapa? Siapa yang marah ke raja keempat? Real of Grisha. Yang color di Daniel 11 ayat 2, ialah realm of Grisha, kepada raja keempat Persia, yaitu? Serksis. Serksis. Kalau yang color di Daniel 8 ayat 7, itu adalah siapa? Siapa yang color di Daniel 8 ayat 7? Yang color di itu adalah... Higot, kepada? Rem. Betul sekali, Rem. Higot ini siapa, Tante Lina? Grisha. Grisha, betul sekali. Artinya, karakternya realm of Grisha dengan Higot ini sama enggak, Tante Lina? Sama. Sama, Bok. Sama. Oke. Dan Daniel 8 ayat 7 ini paralel dengan ayat berapa? Daniel 11 ayat 7. Bukan. Yang di zoom siapa saja, kalau ada yang menjawab. Daniel 8 ayat 7 ini, dia paralel dengan Daniel berapa? 11 ayat 3. Ada yang menjawab 11 ayat 3, bagaimana yang lain? Daniel 8 ayat 7, paralel dengan apa? 11 ayat 7. Kalau 11 ayat 7. 11 ayat 7. 11 ayat 7. 11 ayat 7. Di Daniel 11 ayat 11. Bukan Om Senli. Daniel 8 ayat 7. Grisha serang Rem. Di mana? Oh, di 10 ayat 20. Bukan. 11 ayat 2. 11 ayat 2. 11 ayat 2. 11 ayat 2. 11 ayat 7. 11 ayat 7. Di Daniel 11 ayat 7. Di Daniel 11. Daniel 11. 11 ayat 3. 11 ayat 7. 1 ayat 7. 11 ayat 11. Di Daniel 11. 11 ayat 7. 11 ayat 7 sampai 7. 12 ayat 7 sampai 9מים. 15 ayat 4. 13 ayat 7. 13 ayat 7 sampai 9 transaction success. 12 ayat 7 sampai 9. 11-11, Bo. Bukan. 11-12. Bukan. Ayat 3. Enggak. 3-12. Apakah ada yang mau coba? Opa Johan berapa? Bukan 4 ya, Bob. Bukan 4. Ayat 4 jarang sekali kita bahas. 12-15, Bo. Bukan. 12, Bob. Bukan. South serang ini kan? North ini kan? Bukan. Daniel 8 ayat 7, He got. Bukan South. Grisia serang rem. Grisia serang rem. Persia. Ayat 10. Bukan. Ayat 3. Bukan juga. Ayat 3 juga. Wow. Masa itu. Bukan. Eh, 11. Hah? Bukan. Tadi sudah banyak yang bilang 11. Iya, di ayatnya itu dibilang Grisia. Dibilang maksudnya menceritakan tentang Grisia. Di Daniel 8 ayat 7, He got atau Grisia kepada Rem. Dibilang di Daniel 11 ayat 7, He got atau Grisia kepada Rem. Ini apa, Mom? Dibilang di Daniel 11. Oke. 10. Di mana, oke sebelumnya kita tanya, di mana Grisia muncul di Daniel 11 sesuai pembelajaran kita? Di mana, ini pertanyaannya, di mana ada Grisia pertama kali di Daniel 11? Daniel 11 ayat 2, Adanya Realm of Grisia, Pak. Kan itu berbeda. Realm of Grisia berbeda dengan Grisia. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Daniel 11 ayat 3, ada A Mighty King, kan? A Mighty King. A Mighty King ini orang apa, Pak? Dia dari Grisia. Namanya? Alexander the Great. Alexander the Great. Apakah ini Alexander the Great? Om Stanley, dia color kepada Raja keempat Persia di Daniel 11 ayat 2? Bukan, Bu. Eh, bagaimana? Yang Alexander, color to Raja Sekses, Raja keempat. Iya. Itu kan? Iya, iya. Oke. Kita kuatkan lagi, definisi color apa? Definisi color adalah ada yang marah, geram, atau murka terhadap Raja keempat Persia. Realm, Rem atau Sekses. Apakah ini definisinya? Definisi kata color. Ini kan kita sudah, kita sudah sama-sama belajar, kan? Kata color ini adalah ada yang marah, geram, murka terhadap Raja keempat Persia. Dan kita dapati di Alkitab, hanya ada dua yang murka. Ya, itu siapa? Realm of Grisha dengan siapa? Dengan Grisha sendiri, ya? Oh, berarti gue pakai jembatan 87, terus bawa yang 11.3. Karena 11.2 juga kita bilang move color, kan? With color. Daniel 11 ayat berapa? Om Stanley. Yang kita mau bawa tadi adalah 87. Betul. 87 juga bisa berlaku di 11.2, move with color, remote, Indonesia. Berarti ada tiga ayat yang bilang itu termasuk ini ya, 11.3. Alexander. 11.3 betul ya, ada. Iya, Bob. Ayatnya apa saja kalau ada tiga? Jadi dalam hal ini, 87, 11.2, dan 11.3, Bobi bilang. Ini dia, dia punya jawaban, ialah seperti ini. Oke, terima kasih Om Stanley. Kita gambar ya, ini ya kita gambar sama-sama ya. Kalau di sini, kenapa kita pembahasan pertama definisi color? Karena kalau nggak mantap di sini, akan di depannya juga nggak mantap. Ini, apakah di sini ada Babylon? Ini sekaligus kita bahas pembahasan kedua ya, 8 Kerajaan Nubuatan Alkitab ini. Kita gabung dengan yang kita sudah pelajari. Di sini. Bob, berarti itu 11.3, dia punya dua pengertian berarti, Bob. Dia pengertian di sebelas berapa itu, yang keempat jadi tujuh kan? Keempat jadi di raja ketujuh kan? Dan kalau di sini, dia langsung bisa dikategorikan Grecia berdasarkan 8-7? Iya. Oke. Kalau yang raja keempat jadi raja ke kerajaan ketujuh Grecia, itu bisa tapi masih jauh. Ini kita fondasi di awal dulu. Bagaimana jalan ceritanya, Bob. Fondasi awal dulu. Ini pagan Rome atau dragon? Ya kan? Kalau dragon biru kan, color code ini? Jadi ini. Ini ada berapa raja? Eh, berapa kerajaan? Berapa raja atau kerajaan? Hanya berapa ini? Empat. Empat pertama kan? Ini adalah empat pertama. Dan ini adalah Babylon warna emas. Meditersia warna silver. Grecia. Iya, ini hijau tapi. Grecia warna tembaga. Pagan Rome warna dragon. Dragon iron. Ayan kan? Jadi, pertanyaannya. Kita mau tanya. Kita mau tanya siapa saja yang bisa jawab? Grecia dengan Rome of Grecia berbeda atau sama? Beda. Beda. Jadi zoom bagaimana? Di sini bilang beda. 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 Oke, kita mau tanya berikut. Artinya, Rome of Grecia di sini warnanya warna apa? Boko. Eh, Tante Duning warna apa? Boko. Hijau. Rio of Grecia. Rome of Grecia warna apa? Orange. Ih, Rome of Grecia dengan Grecia kan tadi beda Tante Duning. Ah, itu dia. Artinya, Rome of Grecia di sini nggak ada. Rome of Grecia di sini nggak ada. Tapi yang kita... Iya. Kalau pakai 10-20, dia kalau di area dia pakai hijau. Betul, betul. Itu kita mau kasih tau, Amstine. Jadi, kalau di sini nggak ada Rome of Grecia. Tapi kita tahu Rome of Grecia ada di periode siapa? Media? Persia. Artinya di sini kita tulis? Realm of Grecia. Artinya, pertanyaannya, Realm of Grecia ada di urutan kerajaan nubuatan Alkitab nggak? Iya. Eh, dia ada nggak Tante Duning? Atau dia di jalur lain ini? Jalur lain. Realm of Grecia beda yang ada di Grecia. Beda jalur kan Tante Duning? Beda jalur. Tapi dia hanya ada di periodenya Media Persia kan? Walaupun dia bukan jalur. Coba lihat. Ini beda jalur. Iya kan? Iya. Ah, ini dia. Itu belum. Iya kan? Dia hanya muncul di zamannya Media Persia. Tapi dia bukan lapan kerajaan nubuatan Alkitab. Di sini, Realm of Grecia menyerang Media Persia. Move with color kan? Di sini color. Di sini kita dapat color-nya. Di sini kita dapat color-nya. Nggak begitu jelas. Mengada real orang Grecia di kerajaan mana? Nah, ini dia. Dan color di sini, ayatnya di mana Tante Duning? Daniel berapa? Daniel 11 ayat berapa? Sorry, belum buka mic. Daniel 11 ayat 11. Oke, betul. Daniel 11 ayat 11 atau Daniel 11 ayat berapa Tante Duning? Lapan tujuh. Lapan tujuh, yang marah, Realm of Grecia atau Grecia Tante Duning? Grecia ya. Grecia. Daniel 11 ayat berapa? Betul sekali Tante Duning. Daniel 11 ayat 2. Ayat 11. Ya. 11-11 sama 11-2. Ya, betul. Sesuai definisi kita tadi, definisi color itu adalah yang marah terhadap raja siapa? Media Persia. Raja keempat. Raja keempat. Berikutnya, ada dua definisi kata color kan? Dan definisi satu lagi, ialah, di Daniel berapa Om Stanley tadi? Tiga. Sebelas tiga. Sebelas tiga, betul, Opa. Daniel 11-3. Dan di Daniel 11-3, ada Grecia marah kepada media Persia, kan Opa? Ayat sebelumnya. Daniel 11 ayat 3. Daniel 11 ayat 2, kan Opa? Iya, betul. Dan itu paralel dengan mana, Opa? Grecia marah terhadap Persia? Paralel dengan... 87 mana, Opa? Betul, Opa. Betul sekali. Apakah di 87, Opa, ada Grecia marah terhadap Persia, Opa? Betul, ya. Apakah di sebelas tiga, Grecia ini... Grecia ini marah terhadap media Persia, kan? Iya, Opa. Itu dia. Nah, ini kita mau tanya lagi. Apakah... Tadi di Zoom, ada sempat muncul pertanyaan. Apakah ada color yang vertikal atau horizontal? Tadi ingat nggak ada pertanyaan itu? Walaupun belum kejawab. Iya, Opa. Betul sekali. Kita mau tanya kepada Tante Liga. Kalau Tante Liga, color vertikal atau yang naik, yang mana? Siapa marah kepada siapa? Vertikal itu. Iya. Siapa marah kepada siapa? Iya, kerajaan mana? Kalau color-nya naik, vertikal. Betul, media Persia yang diincar. Siapa yang marah? Yang mana? Kalau yang vertikal, marahnya yang mana? Yang naik ke atas. Realm of Grecia. Tante Liga, jawabannya realm of Grecia. Kalau yang vertikal, realm of Grecia. Apakah ada yang setuju di Zoom? Setuju, Opa. Jawabannya betul. Terima kasih, Om Sen. Berikut kita mau tanya. Kalau yang... Dengan kata lain, kalau yang color-nya horizontal atau sejajar, ke kanan atau ke kiri, siapa marah kepada siapa? Grecia marah kepada media Persia. Grecia marah kepada media Persia. Ini ya, kita ceritakan sedikit, dia punya sejarahnya ya. Kita ceritakan. Di sini ada media Persia, dan di sini ada berapa raja? Satu, dua, tiga, empat. Ini ada Darius dan Cyrus. Ingat kan? Setelah Darius dan Cyrus, ada berapa raja media Persia? Empat. Empat. Dan yang keempat namanya siapa? Yang di Zoom, yang keempat namanya siapa? Cyrus. Betul. Dan setelah Cyrus, sesuai kita pelajari, ada berapa raja Persia? Enggak ada, enggak ada lagi. Sesuai sejarah. Kalau sejarahnya, Om Gun, berapa Om Gun? Ada sepuluh. Sejarah sepuluh. Sepuluh kaki itu bukan, Om. Beda tentu, beda. Setelah Meda Persia, baru muncul Grisha di sini kan? Iya. Alexander. Ini dia. Jadi, kalau sesuai sejarah, seharusnya kan Grisha marahnya terhadap raja ke-10 kan? Tapi kalau sesuai Daniel 11, Grisha ini marahnya terhadap siapa? Raja ke-4 Grisha. Inilah sesuai pelajaran Daniel 11 ayat 3. Atau Daniel 8, kalau Daniel 8 ayat 7 ini menceritakan kisah 11-3. Dan kalau Daniel 11 ayat 2 itu ada di sini. Daniel 11 ayat 2 ada di sini. Daniel 11 ayat 2, itu ada di periode ini. Ini color ke atas. Ini color ke horizontal. Itu dia. Apakah bisa lihat? Jelas, jelas, Bob. Oke, itu dia. Ini sesuai cerita sejarah, Mam. Tapi kalau di Daniel 11 ini disimpan. Enggak dipakai. Sejarah apa itu? Sejarah yang kita sudah pelajari. Ya, saya lebih dari sejarah. Iya. Ada 10. Ada 10. Ada 10 Raja Media Persia. Oh, ada 10 Raja. Tapi enggak dibahas. Enggak dibahas di Daniel 11. Itu dia. Jadi, ini definisi color. Yaitu ada yang marah terhadap Raja ke-4. Yaitu realm of Grisha. Dan ada juga yang namanya adalah Grisha. Itu dia kan? Ini dia. Raja ke-4 selalu tujuannya color. Ada berapa ayat di Alkitab yang bahas tentang color? Ada berapa? 3. 2. Katanya. Daniel 11 ayat 11. Dan Daniel 8 ayat 7. Dan kalau gitu, Tante Lina, Daniel 11 ayat 11 yang mana? Vertikal atau horizontal? Horizontal ya. Grisha yang marah terhadap Raja itu. Eh, Grisha? Horizontal? Yang mana? Oh, salah. Yang itu. Yang ke atas itu. Yang realm of Grisha itu ya. Itu dia. Betul sekali. Inilah Daniel 11 ayat 11. Ya kan? Karena di Daniel 11 ayat 11, yang marah itu yang sejajar dengan media Persia atau yang realm of Grisha yang dibawahin? Realm of Grisha. Realm of Grisha. Kalau kita ingat, realm of Grisha ini sama dengan apa? North atau South? South. South. Makanya kalau dia melawan, vertikal ke atas nggak? Iya, South. Itu dia. Sejauh ini bisa ikuti. Di Daniel 11 ayat 11, realm of Grisha South kan? Artinya penyerangannya secara vertikal. Kalau Grisha itu? Kalau Grisha itu sejajar dengan media Persia, karena dia sama-sama lapan kerajaan nubuatan Alkitab. Setu jajar. Jadi makanya dia serangnya ke samping. Iya kan? Sejajar. Iya. Pertanyaannya, kalau media Persia serang Babila, ke samping atau ke atas? Samping. Samping juga. Itu dia. Karena mereka sebenarnya sejajar kan? Itu dia. Sama seperti Grisha serang media Persia. Itu dia. Jadi ini adalah definisi kata color. Color ialah ada yang berat atau berat terhadap saja keempat Persia, yaitu Circus. Dan karakter si color ini dimiliki oleh Grisha dan realm of Grisha. Kenapa kata dan? Karena keduanya adalah apa? B. Beda. Ya kan? Bukan pakai atau. Kalau atau sama. Oh, jadi Grisha itu dia Selatan atau Utara. Coba lihat dari sini. Hah? Grisha itu Selatan. Mana Selatannya? Setara ya? Dia akan menjadi Raja Utara. Iya. Ketika dia ini dia Raja Utara. Itu dia. Ram of Grisha Selatan. Apakah sejauh ini yang Bizuh bisa mengerti dan apakah sudah semakin jelas lagi? Iya. Atau ada yang kurang jelas? Mas, Bob. Oke. Halo, Bob. Sorry. Yang tadi yang vertikal sama horizontal. Tadi yang vertikal Daniel 11.2. Itu yang color menyerang Raja keempat. Circus, kan? Iya. Yang color siapa tonton nih? Yang color apa tadi namanya? Realm? Realm of Grisha. Iya. Terus kalau yang horizontalnya Daniel 11.1 ya? Bukan. Yang horizontalnya siapa maksudnya tadi? Wadah, Miss Sedik. Oke. Kalau vertikal itu ke atas kan tonton nih? Iya, ke atas. Kalau 11.1 itu Selatan Marah ke Utara. Artinya horizontal atau vertikal? Oh, horizontal. Eh. Horizontal. Ini namanya horizontal ialah seperti ini. Ini namanya horizontal. Oh. Sorry. Ini adalah vertikal. Ini adalah horizontal. Oh, yang yang atas garis atas G menuju nomor 4 itu horizontal. Iya. Ini. Yang panah atas. kalau yang ini ke samping. Ini ke samping, Nanta. Kalau ke samping namanya horizontal. Iya, jadi yang horizontal yang mana ini? Nanta, Nani coba lihat panahnya. Yang mana yang tidur? Mana yang ke atas? Yang G menuju nomor 4 itu atau yang ada H kan ada dua garis ini ada H panah ke kanan. Yang 11.3 mana? Oh, yang Daniel 11.3 Ini color kan Tante Nuning panahnya ke samping atau ke atas Tante? Ke samping. Kalau ke samping namanya apa ini? Horizontal. Horizontal. Karena dia sejajar kan realm of Grisya dengan media Persia sama. Sama-sama lah kerajaan nubuatan. Kalau realm of Grisya ini dia pendatang baru aja Tante Nuning. Coba lihat. Ya, bukan beda garis. Ini 8 kerajaan nubuatan Alkitab ini hanya cerita tambahan saja plus tambahan saja. Ada yang menyelinap di situ. Oke, thank you. Oke. Itu definisi color ya. Apakah kita mau tanya apakah Tante Yanti bisa ikuti Tante? Apakah Tante Yanti bisa ikuti? Oke. Kalau Tante Yanti belum bisa jawab. Kita mau tanya Antijeklin. Apakah Antijeklin bisa ikuti Antijeklin? Screenshotnya gambarnya kecilin dikit Bob? Ayo. Sambil ada yang ambil gambar Antijeklin. Sekali lagi apa itu definisi color Antijeklin? Definisi color apa Antijeklin? Marah ya Bobi? Terhadap siapa? Harus spesifik. Marah terhadap siapa? Media Persia. Ya, itu siapa di media Persia? spesifiknya lagi? Serses? Betul sekali. Serses Raja keempat. Mantap sekali Antijeklin. Sama-sama Bobi. Ya, itu dia. Jadi, inilah baru pembahasan kata color. Inilah pembahasan kata color dan 8 kerajaan nubuatan Alkitab. Jadi, kalau mau disusun lagi? Sekali lagi kita lebih cerita lagi. Sekali lagi kita lebih cerita lagi. Ini ada cerita 8 kerajaan nubuatan Alkitab. Babylon, Medepersia, Grisia, Pagan Rome, Papal Rome, Kerajaan ke-6, Kerajaan ke-7, Kerajaan Papal Rome. Di antara mereka, ini mereka semua sejajar? Ya. Ya kan? Ya, Bob. Mereka semua adalah sejajar. Tapi, ada di periode media Persia yang menyelinap namanya Realm of Grisia. Dan kalau sesuai pembelajaran kita, Realm of Grisia ini adalah berbeda dari Grisia. Berbeda. Beda jalur. Ya kan? Ini paralel atas, ini paralel bawah. Itu dia. Oke, itu saja tambahannya sedikit mengenai Realm of Grisia. Kita lanjut lagi. Ini apakah yang kita coba putaran kedua ya? Karena kalau kita renungkan, kita akan coba lagi tanya-tanyakan beberapa pertanyaan. Kita akan coba tanyakan beberapa pertanyaan. Oke, coba ya. Sesuai dengan pembelajaran tadi. Pertanyaan pertama, ada berapa tokoh di Daniel 11 ayat 15? Ada berapa tokoh? Kalau yang bisa jawab, oke, ada dua. Ada lagi yang lain? Tolong, kalau bisa jawab, silahkan jawab cepat. Kalau ada chat, silahkan chat. Ada berapa tokoh? Ada yang jawab dua, ada yang tiga. Daniel 11 ayat 15. Tante Nuning tiga, Kak Michelle tiga. Ada yang dua, ada yang satu? Tiga-nya kan sudah habis. Ini masih 11 15. Walaupun kalah menang, hitung, tetap dihitung. Kan disini masih statusnya masih oke. Kita lanjut ya. Jawabannya adalah tiga. Tiga. Siapa saja, Om Gun? Kos, Korn, dan Rubber. Oke. Yang bersama-sama dengan King of the North adalah siapa, Om Gun? Si Rubber. Rubber. dan Rubber dan North ini Raja keempat Persia kan, Om Gun? Iya. Dan King of the South ini adalah siapa? King of the South itu si Ramp of Grisia itu. Oke, itu dia. Oke, sebelum lanjut, kita mau coba gambar-gambar dulu ya. Untuk lebih jelas lagi. ini ada ini ada Daniel 11 ayat 11 ini 11 ayat 12 ini 11 ayat 13 kita mau tanya kepada Tante Lina. Selamat malam, eh Tante Lina, apakah bisa dengar? Ya, Bu. Oke, kita mau tanya di Daniel 11 ayat 11 ada siapa, Mara terhadap siapa, Tante Lina? Daniel 11 ayat 11 realm of Grisia Mara terhadap Raja keempat. Mantap sekali. 100 persen. Ya, itu realm of Grisia posisinya sejajar dengan Raja keempat atau di bawah Tante Lina? Di bawah dia. Makanya dibilang South kan Tante Lina? Iya. Ini Raja ke empat. Di Daniel 11 ayat 12 ini masih sisa dan yang menang di sini terima kasih Tante Lina kita mau tanya selain Tante Lina siapa yang menang di Daniel 11 ayat 12? Yang menang South. Yang menang adalah realm of Grisia atau realm of Grisia. Artinya 12-12 realm of Grisia jadi sombong. Ya kan? Ya. Artinya disombongkan. betul, 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 betul. Ayat 13 kalau sesuai kita pelajari disitu siapa yang rencana pada akhirnya siapa yang rencana mau bales dendam? Bagaimana? 11-13 Raja Utara Raja Utara siapa Mugun? Raja Utara ada siapa muncul disitu si Rubbers muncul disini ada Rubbers artinya Rubbers akan temanan dengan siapa Mugun? Dia akan bantu keempat untuk hajar si Kos Raja keempat atau kata lain King of the South siapa Mugun? si Grisha Realm of Grisha itu betul sekali Realm of Grisha dan pada akhirnya oke terima kasih kita mau tanya disini sejauh ini yang ada di zoom atau yang disini Cihideng sejauh ini artinya ada berapa tokoh sampai ayat 14 ayat 14 ada berapa tokoh? ada tiga ada tiga siapa saja? Rubbers Raja keempat dan Realm of Grisha dan di Daniel 11 ayat 5 barulah diceritakan akan apa? di ayat 15 diceritakan dia punya apa? peperangannya ya kan? diceritakan peperangannya dan pada akhirnya di peperangannya Rubbers dengan Raja keempat menang mereka menang Realm of Grisha kalah artinya ada tiga tokoh satu dua tiga dan disini yang dibilang Realm of Grisha kalah itu dia sejarahnya makanya di Daniel 11 ayat 15 ada Rubbers ada Raja keempat atau King of the South berikutnya berikutnya pertanyaan berikutnya adalah sejauh ini bagaimana apakah bisa ikuti yang lain? kalau ada yang mau bertanya silahkan ya biar kita kalau tidak kita lanjut lagi Raja keempat di ayat 15 yang menyerang Realm of Grisha itu adalah karena ada ayat berapa? silahkan jawab Raja keempat di ayat 15 menyerang Realm of Grisha itu adalah karena ada ayat berapa? 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ada yang jawab ayat 10 bagaimana? 12 Raja keempat di ayat 15 menyerang Realm of Grisha 2 2 marah 10 kenapa ayat 10 menyebutkan Hizan Ziyarbistudak insya oke ada gabungan Asambul multi church great forces betul betul sekali opak jawabannya jawabannya memang betul ayat 11 betul juga ayat 11 karena ayat 11 ada siapa serang siapa? South serang utara Realm of Grisha serang Raja keempat tapi kalau kita selidiki selidiki lagi kalau kita selidiki lagi apakah di ayat 10 ada siapa opak tadi opak bilang his son his son yes his son betul dan salah satu anaknya menyerang siapa opak salah satu anaknya menyerang siapa Real Grisha Realm of Grisha betul sekali salah satu anaknya menyerang Realm of Grisha sehingga Grisha serang di ayat 11 lalu di ayat 15 dibalas dendam lagi jadi apakah kalau sesuai pertanyaan apakah di ayat 10 ini adalah pertama kali media Perisian Serang Realm of Grisha kita mau tanya kepada Om Stanley Om Stanley kenapa nanti kita akan jawab Om Stanley artinya di Daniel sebelum Daniel 10 Daniel 7 ayat 9 7 sampai 9 yang serang Realm of Grisha itu Medo Persia atau bukan Om Stanley yang 7 sampai 9 yang serang yang serang Medo Persia di situ yang serang maksudnya yang sedang berperang itu Realm of Grisha dengan siapa Realm of Grisha ya dengan 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 North North ini siapa Daniel 11 ayat 7 sampai 9 North nya Daniel 11 ayat 7 sampai 9 ayat 7 sampai 9 yang menang siapa Om yang menang Realm of Grisha kan yang menang siapa yang ditaklukkan sama Realm of Grisha siapa yang ditaklukkan sama Realm of Grisha ya Medo Persia bukan Medo Persia masuknya di 11 10 artinya apakah sebelum Medo Persia di sini Om Stanley sebelum kerajaan sebelum siapa kerajaan sebelum Medo Persia Babylon bukan Babylon ingat 1 sama Babylon Babylon siapa Babylon siapa 1 sama dengan 6 1 sama dengan 5 5 paper 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 kata lainnya apa Om Selly rubber artinya Daniel 8 ayat 7 sampai 9 adalah siapa rubber itu dia Daniel ayat 11 ayat 7 sampai 9 rubber akhirnya rubber kalah gak Om Selly kalah anak-anaknya rubber apakah Om Selly kerajaan ke-6 anak-anaknya kerajaan ke-5 itu dia dan kedua anak pertamanya Om Selly namanya siapa yang penggenapan atau sebelumnya sejarah sejarahnya sejarahnya Cyrus and Darius betul sekali itu dia apakah Cyrus and Darius yang mau balas dendam Om Selly kepada itu dia atau kepada sorry kepada realm of Grisha realm of Grisha waktu 11.10 serang realm of Grisha karena dulu bapaknya rubber diserang eh akhirnya di 11.11 siapa yang kalah Medio Persia Medio Persia Persia jadi kita mau ulang lagi ya Daniel 11 ayat 7 sampai 9 ini dia kita gambar lagi Daniel 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 11 ayat 7 sampai 9 itu pertarungan antara siapa dengan siapa Robbers Robbers sama Host betul sekali Om Gun realm of Grisha melawan Robbers yang menang siapa Om Gun yang menang si ROG realm of Grisha Robbers nya kalah berikutnya ayat 10 nya ada anak anak dari siapa Om Gun anaknya dari si Robbers anaknya Robbers anaknya Robbers kerajaan keberapa Om Gun kerajaan ke 6 kerajaan ke 6 dan raja pertama di kerajaan ke 6 siapa Om Gun pertama keduanya Darius dan Cyrus identik dengan si Busa Mereken betul Darius Cyrus apakah Darius Cyrus ini sedang serang ROG di 1989 ya sudah kena kan Darius Cyrus balas dendam Darius Cyrus ini Hisans anak-anak dari Robbers ya kan bapaknya sudah kalah makanya bapaknya gak bisa balas dendam dipanggil lah anaknya dan anaknya yang serang ialah Cyrus bus kan bus diserang maaf Indonesia kita lanjut lagi baru setelah itu di Daniel 11 ayat 11 yang lanjutin siapa yang 11 yang lanjutin Raja keempat betul betul sekali Om Gun Raja keempat oke kita mau tanya kepada Tante Lina artinya Tante Lina disini sudah masuk Raja keempat artinya Raja 1 2 3 di Daniel 11 ayat 2 ada dimana Tante Lina yang parah 10 Raja keempat kalau disini Raja keempat Raja keempat artinya Tante Lina Raja 1 2 3 ada dimana ayatnya ini kan ini kan Raja pertama dan kedua kan Tante Lina nah kalau ada ada 1 2 3 lagi baru yang keempat di ayat 11 artinya 1 2 3 ini dimana Tante Lina di ayat mana gitu di ayat ya ayat sebelumnya ayat sebelumnya eh kan ayat 10 udah Raja Darius dan Cyrus ayat 11 Raja keempat artinya 1 2 3 dimana Pak 9 sebelumnya yang pasti di setelah 10 gak Pak setelah 10 ya di tengah tengah tapi harus sebelum 11 artinya antara berapa dan berapa 11 antara 10 11 10 dan 11 mari kita lihat catatan kita ya Dania 3 Raja ini dia ini dia apakah coba kalau kita share screen ini ya jika di Daniel 11 ayat 11 ini sih sebenarnya disini ah ini dia ah ini sudah oke nanti kita akan masuk lagi kita masuk kita kembali lagi ke pembahasan kita disini ya artinya Daniel apa 3 Raja itu ada di antara 10 dan 11 dan berikutnya kita mau lihat lagi ya kita mau tanya artinya kesimpulannya Daniel 11 ayat 1 sama dengan Daniel 11 ayat berapa di Daniel 11 ayat 1 ada Darius and Cyrus enggak ada sama dengan ayat berapa obestan sesuai pembahasan kita 10 ini dia artinya Om Stanley ayat 2 mulainya dimana Daniel 11 ayat 2 mulai ayat berapa setelah 10 berapa itu 11 11 artinya apakah kita berani simpulkan Daniel 11 ayat 2 sama dengan Daniel 11 ayat 11 iya mari kita coba lihat ini di pertanyaan yang tadi ada ini dia pertanyaan ini dia jika Daniel 11 ayat 11 ada realm of Grisia yang color dimana di Daniel 11 yang ada realm of Grisia yang color tetapi tidak ditulis kata color jawabannya ayat berapa 2 ayat 2 artinya ayat 11 sama dengan ayat berapa 11 sorry ayat 2 sama dengan ayat berapa 11 di Daniel 11 ayat 2 ada berapa raja Om Senli ada 3 raja dan 4 raja yang terakhir ada nama 3 raja tapi ada kata color enggak Om Senli tidak ada tidak ada bahwa Grisia itu dia kalau Daniel 11 ayat 11 ada kata color enggak Om Senli tapi ada nama 3 raja enggak enggak ini dia coba kita Daniel 11 ayat 2 menulis nama 3 raja betul setuju setuju Daniel 11 ayat 11 tidak menulis nama 3 raja Persia setuju setuju tapi Daniel 11 ayat 2 tidak ada kata color walaupun color Daniel 11 ayat 11 ada kata color enggak ada mereka dua persamaannya ialah sama-sama ada yang color terhadap raja keempat betul tapi dia punya beda ialah ini Daniel 11 2b ada nama 3 raja tapi tidak ada kata color tapi Daniel 11 ayat 11 tidak ada nama berapa raja 3 raja tapi ada kata apa apakah ini yang tadi di quiz ini di tanya-tanya jawab iya ini dia jadi kalau kita bikin ini kenapa aku bikin tabel dimana kalau kita bikin tabel kita bisa lihat persamaannya walaupun kita bisa lihat dia punya perbedaan itu dia lebih jelas lagi kan oke berikutnya berikutnya yalah dimana letak Daniel 11 ayat 12 sampai 15 apakah ada yang menjawab ya sorry dimana ayat Daniel 11 ayat 12 sampai 15 apakah di zoom ada yang ingat oke kalau di Daniel 11 ayat 11 ada siapa serang siapa serang 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 siapa serang raja ke 4 versia itu paralel di ayat berapa Tante Lina 11 2 tadi ya Bob 11 2 betul lalu Daniel 11 ayat 16 Tante Lina artinya kita kupas yang sebelah kanan dulu Daniel 11 ayat 16 itu udah kerajaan keberapa Tante Lina 11 11 16 ketujuh ya ketujuh atau kerajaan ketiga Grisya kita kan sudah belajarkan Tante Lina sama-sama kerajaan ketiga sama dengan ketujuh kan Tante Lina Grisya sama dan kalau di Daniel 11 ayat 2 setelah itu Daniel 11 ayat 3 disini ada siapa juga apakah disini ada Grisya apakah di Daniel 11 ayat 2 disini adanya realm of Grisya realm of Grisya serang siapa Raja keempat Raja keempat artinya Daniel 11 ayat 12 sampai 15 ada di antara berapa antara 11 11 11 16 nah itu sudah itu sudah pasti 12 15 pasti antara 11 15 tapi kita mau ambil ada di antara ayat berapa mungkin disini antara 11 2 11 3 karena karena di Daniel 12 sampai 15 apakah ini proses bagaimana dari Medepernia mau ke Grisya ya kan ini proses dari Raja keempat menuju Grisya Raja kelima itu dia menuju Grisya antara 2 dan 3 betul sekali antara 2 dan 3 sampai disini apakah ada ada pertanyaan kecepatan Bob ada bagaimana Tante Nina kecepatan terlalu cepat enak di bagian mananya terlalu cepat kalau ada bisa kalau masih ingat biar kita bisa ulang biar bisa aku bisa ulang habis habis yang gak gak jelasin ayat-ayat yang itu Bob Daniel 11 11 12 13 14 15 yang Robert yang 15 itu kan Robert Raja keempat yang serang itu loh mulai dari situ yang Daniel suka cepat banget tadi oke jadi Tante Nina ini ya ini kita kita gambar biar lebih jelas lagi disini ada disini ada Babylon ada Medipersia ada Grisya ada Pagan Rome ada Papal Rome habis itu ada kerajaan ke-6 is hilang body terus dia putus ya putus ya terlalu cepat ya oh Tante Nina yang putus ya Bobi tidak hilang suaranya tadi abis Bobi ngomong P ok berarti kerajaan pertama sama dengan kerajaan keberapa Tante Nina sama dengan ke-5 Tante Nina sudah bisa buktikan dimana ayatnya yang sama dengan 12 60 oh boleh boleh sekali dari situ tapi kalau ada ayat Tante Nina ini di Revelation berapa 17 5 17 5 di Revelation 17 5 Tante Nina disitu ada menceritakan tentang Papal Rome dan waktu ada Papal Rome ada woman dengan beast kan Tante Nina woman di atas beast ya dan dan disitu Tante Nina kalau Tante Nina ingat di kepalanya beast eh di kepalanya woman ada tulis apa Tante Nina kalau di Alkitab dia tulisannya huruf besar semua mystery of Babylon mystery of Babylon ingat gak Tante Nina di Alkitab besar semua bahasa Inggris itu dia kalau kita baca-baca Alkitab kalau kita perhatikan tulisan huruf besar semua di Alkitab ialah Wahyu 17 ad 5 salah satunya disitu tertulis huruf besar semua the mystery of Babylon the mother of Harlots itu Tante Nina dari situ kita bisa dapati 1 sama dengan berapa Tante Nina 1 sama dengan 5 artinya dan Papal Rome nomor 5 ini Tante Nina kalau di Daniel 11 ad 14 nama lainnya apa Tante Nina Daniel 11 ayat berapa tadi 11 ad 14 nama lainnya apa Rubber Rubber itu dia Tante Nina kalau Daniel di Rubber ini Tante Nina dia diserang oleh Realm of Grisia di Daniel 11 ayat berapa Tante Nina tadi Om Stanley yang jawab 7 sampai berapa 7 sampai 9 coba ya kita coba gabungkan dengan cerita lama kita ya di Daniel 11 ayat 7 sampai 9 Tante Nina dia diserangnya into the fortress Tante Nina ya artinya Apakah ini menceritakan tentang Papal Rome diserang sampai into the fortress iya tahun berapa Tante Nina 1989 eh bukan diserang sampai 1798 1798 apakah 1798 Rubber kalah luka parah marah ya betul coba intip habis itu anaknya kepausan balas dendam anaknya kepausan ada berapa sesuai Daniel 11 ayat 10 ada dua siapa Tante Nina ada dua siapa namanya Darius dan Cyrus tadi Darius dan Cyrus apakah ini zaman Medepersia Tante Nina betul Darius dan Cyrus kalau penggenapannya Tante Nina siapa yang balas dendam yang dua presiden itu yang Bush dengan Reagan Reagan dengan Bush apa yang maju berperang siapa Tante Nina Bush 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 lalu Daniel 11 ayat 11 Tante Nina langsung masuk Raja keberapa Raja kelima Raja ke 7 ya Daniel Tiga ya 14 Cyrus Tante Nina masih ingat 11 11 Cyrus Cyrus diserang siapa diserang diserang realm of Grisia itu dia apakah realm of Grisia serang anaknya Roberts atau Medepersia Kerajaan ke-6 Kapan realm realm of Grisia serang Raja ke-4 Cyrus kapan yang 1989 realm of Grisia serang Cyrus kapan Cyrus diserang kapan Cyrus Raja ke-4 paling kaya diserang tutup pintunya kita oh midnight oh iya midnight sebelah-sebelah ingat iya iya kan lalu sebelah-lima belas siapa yang balas dendam umbun sebelah-lima belas yang balas dendam itu Robert dengan itu anaknya itu tadi Robert dengan Cyrus balas dendam kepada siapa realm of realm Grisia dimana balas dendamnya habis midnight apa midnight cry ingat 15 midnight cry baru di 11 ayat 16 sang dulu itu dia kita belum belajar pas memang layarnya mentok habis enggak bisa gambar lagi itu dia memang sudah dibatasi kita sampai sini apakah bisa ikuti sejauh ini diujung pintu ya 11 11 ini sudah mau diujung pintu 11 11 11 awas kalau realm of Grisia mau ngamuk itu tutup pintunya kita dan apakah di ayat 15 ombun realm of Grisia punya lengan hancur pilihan pilihannya chosen people ingat kita juga oke siapa salah satu chosen people nya di akhir zaman sekarang Iran apakah Iran sudah mulai mau ditaklukkan oleh raja keempat apakah berita-berita sekarang Iran sedang mau diserang sama raja keempat maksudnya sedang mau dipadamkan supaya sebetulnya realm of Grisia mulai kukut satu per satu ya kan itu dia itu dia sesuai pengenapan bagaimana Tante Lina apakah sudah lebih jelas lagi nampak jelas jadi 1179 bapaknya rubbers paper room luka parah 17-9 Daniel 11-10 balas dendam dua anaknya ini Daniel ini kita belum masuk ya ini belum dimasuk ini di 16 baru sejauh itu ceritanya ialah itu dia jadi inilah yang summary daripada ROB dan sebelum tutup kita tutup pakai ayat perenungan kita baca satu ayat habis itu kita renungkan kita reason sama-sama kita tutup dengan satu ayat ini dua hal berbeda satu kita belajar nubuatan satu lagi kita akan belajar bagaimana Tuhan menyediakan jalan supaya kita keluar dari kehidupan keinginan Iran chosen people nya ROG ya tadi iya betul Iran chosen people nya ROG realm of Christian untuk sebagai ayat perenungan kita singkat saja kita singkat saja apakah di ayatnya dimana kalau yang bilang berbahagialah kamu kalau kamu memasuki berbagai-bagai macam pencobaan satu Petrus satu satu dua Petrus bukan Petrus bukan Petrus Jakobus Jakobus oh Jakobus ya Jakobus ada berapa yang boleh baca ayatnya yang ujian iman itu kan iya Jakobus berbahagialah kalau kamu memasuki berbagai 12 Jakobus 1 ayat 2 2 2 apa 12 coba baca coba apakah ada yang mau baca Wahyu eh Jakobus 1 ayat 2 saudara saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan jadi kalau kita baca ini g-fall ini bisa juga artinya memasuki kalau kita masuk berbagai-bagai macam pencobaan itu dia apakah suatu sukacita omak pop kalau kita diuji omak iya 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 kan Bobi Tuhan bilang semua itu disingkat untuk memurnikan iman kita ah itu dimana kalau itu ayatnya 1 Peter 1 Peter 1 ayat 7 ya maksud semuanya itu ih bagus sekali coba kita dibilang kenapa kalau ada pertanyaan begini ya kita sambungkan kenapa berbahagia kalau memasuki pencobaan kalau jawabannya harus karena maksudnya gitu kan kalau di 1 ayat 7 jawabannya karena apa karena ujian iman ialah untuk apa umur akan jadi emas precious then of gold that perish meskipun itu melewati api pemurnian supaya kita bisa kedapatan apa praise and honor and glory ketika Yesus datang apakah itu salah satunya without spot itu dia oke sekali tak bercacat tapi itu bukan ayat yang kita mau cari ayatnya begini coba kita reason sama-sama dibilang berbahagia kalau kita masuk dalam apa pencobaan kita mau tanya bahagia jika masuk dalam pencobaan pertanyaannya siapa yang berbahagia kalau jatuh atau gagal ketika dicobai siapa yang jatuh atau gagal siapa yang berbahagia kalau jatuh atau gagal ketika dicobai ada setan enggak maksudnya ketika tante nuning dicobai tante nuning gagal dan tante nuning berbahagia apakah gitu enggak ada orang yang begitu enggak senang enggak kalau dia jatuh atau gagal enggak siapa yang berbahagia kalau jatuh atau gagal ketika kita dicobai setan kalau kita yang dicobai kalau kita gagal ya sedih sedih sendiri kan tante nuning iya tapi disini tapi disini dibilang apa tante nuning berbahagia 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 kalau masuk dan kalau gagal itu jadi sedih artinya kita bisa masuk pencobaan kita boleh masuk pencobaan masuk boleh maksudnya kita kalau dituntun maksudnya kalau sedang diuji boleh ya kalau sedang diuji kita bisa diuji dalam pencobaan artinya apakah pencobaan membuat kita menjadi sedih enggak menurut ayat ini seru pencobaan membuat kita apa berbahagia tapi kita akan jadi sedih kalau gagal artinya kita bisa diuji dalam pencobaan namun tidak sedih betul atau enggak iya atau dalam berbahagia kalau tidak sedih atau berbahagia artinya karena kita apa kalah atau menang menang harus menang menang itu dia artinya om gun mana duluan ada kemenangan atau ada pencobaan urutannya dimana urutannya pencobaan dulu pertanyaannya pencobaan dulu atau kemenangan dulu pencobaan dulu ujian dulu kan baru lulus berbahagia lah yang lebih dulu itu dia misalnya dibilang kan berbahagia karena kalau kita masuk pencobaan dan belum ada kebahagiaan artinya bisa kita gagal tapi kalau kemenangan duluan waktu masuk pencobaan nomor dua perlu kalah enggak kalau kemenangan sudah diberikan kepada om gun om gun ketika memasuki pencobaan perlu gagal enggak perlu sedih enggak 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 iya kan karena dibilang kalau kamu masuk pencobaan enggak usah takut karena kebahagiaan dulu ketika kamu masuk betul enggak om gun artinya janji kemenangan diberikan baru dibilang apa mari kita coba kan baru dicoba kan diuji iya kan apakah apakah om saya ini bisa lihat kemenangan dulu diberikan setelah kemenangan diberikan baru pencobaan karena supaya ketika kita masuk pencobaan enggak perlu apa sedih karena kemenangan sudah diberikan di langkah keberapa pertama apakah Tuhan akan uji kalau kita pasti kalah Tuhan akan uji enggak tidak artinya kemenangan dulu enggak baru ada pencobaan betul dia apa apa kata lain kemenangan apa kata lain kemenangan kata lain kemenangan ada ayatnya kemenangan kebahagiaan kebahagiaan kata lain kemenangan dan kebahagiaan sebelum pencobaan apa itu dia namanya artinya apakah kemenangan ini diberikan sebelum ada pencobaan ayatnya ada di 1 korintus 10 ayat 13 disitu ada kata pencobaan enggak apakah omak pop boleh baca 1 korintus 10 ayat 13 coba kita baca kata lain kemenangan apa ya kata lain kemenangan kebahagiaan apa ya 1 korintus 10 ayat 13 enggak ada bahasa indonesia omak pop mau baca bahasa indonesia iya oke aku sediain ini dia 1 korintus 10 ayat 4 13 ini dia pencobaan 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 yang kamu alami ialah pencobaan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu oke sampai disitu dulu sampai disitu dulu apakah sambil kita baca apakah kita disini temukan kata faithful disini God is faithful tadi ada kata faithful city ingat kan ini cuma review saja itu dia oke lanjut lagi apa itu ciri-ciri God is faithful apa itu ciri-ciri my redeemer is faithful and true omapop boleh baca pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat tanggungnya apa kata lain kemenangan yang sudah ada sebelum pencobaan a way to escape jalan keluar betul gak omap apakah God will make a way sebelum ada temptation sehingga ketika temptation sudah ada the way sudah ada jalan menuju kemenangan jadi apakah kita sudah dididik untuk menang ini dia caranya sudah mengerti sudah mengerti apakah omapop sudah mengerti contoh omapop diajarin omapop ini jalan menuju kemenangan apakah omapop sudah belajar baru setelah belajar setelah diajarkan jalannya baru pencobaan diberikan apakah seperti itu omapop jalan yang Tuhan berikan tujuannya untuk kemenangan apakah jalan kemenangan diberikan dulu baru kita diuji atau Tuhan mau uji kita nanti kalau kita udah gak ada jalan keluar baru Tuhan baru buat jalan atau di awal perjalanan sudah ada jalan jadi apakah melalui ayat-ayat common ayat-ayat biasa kita temukan bahwa jalan kemenangan itu sudah ada sebelum pencobaan datang jadi kalau kita lagi reason sama-sama lagi dicobai waktu-waktu genting coba apakah sebenarnya kita patut jatuh atau sebenarnya Tuhan sudah ada jalan keluar Tante Nuning jalannya dipelajari setelah jatuh atau sebelum jatuh sebelum jatuh artinya waktu dalam pencobaan apakah waktu kita mengingat bagaimana cara Tuhan menolong kita bagaimana jalan Tuhan kalau saya masuk pencobaan itu artinya sebelumnya saya pernah diajarin betul Tante Tante sebelum kita memasuki temptation apakah itu sebelum masuk pencobaan Tuhan sudah siapkan jalan contoh mau gak mau saya harus berdosa bohong coba reason saya sudah belajar ini ujian karena saya sudah belajar artinya saya pernah belajar bagaimana tidak bohong dan keluar dari masalah betul Tante make make away sebelum temptation sehingga waktu datang kita hanya kita diharapkan Tuhan untuk mendapat kemenangan karena sudah ada jalan biarlah ini menjadi perenungan kita di malam ini dimana jalannya Tuhan sudah sediakan sekarang dan selamat kalau memasuki pencobaan ingatlah Tuhan sudah buat jalan keluar untuk kita menang tinggal kita mau review kembali kita ingat kita pilih mau gunakan jalan Tuhan untuk menang atau jatuh dalam pencobaan inilah renungan malam kita kalau ada tambahan atau pertanyaan mantap terima kasih banyak terima kasih Bobi kalau sudah tidak ada lagi apakah terima yang terima